Halo selamat siang, jumpa lagi dengan si Aton ya kali ini saya di Taman Wong Taishin ya saya akan mereview Taman Wong Taishin ya disini juga ada disebelahnya terminal Wong Taishin ya ikutin terus kelanjutannya jangan lupa di subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya terima kasih, ikutin terus video-video selanjutnya nah ini tamannya Wong Taishin ya yang di dekatnya terminal Wong Taishin ya terminal Cungcam, nah saya masuk dari sini saya akan mereview ya nah ini bangunannya kayak bangunan apa ini buat keraton ini sebenarnya kan apa itu wilayah Wong Taishin kan gedung-gedungnya apa itu apartemennya itu loh nah ini tan tamannya di bawahnya itu di model kayak gini nah ini lihat ini air mancurnya nggak nyala ya dimatiin biasanya ada ini kalau apa itu malam ya nah disini nah disini juga banyak mbak 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 Indo yang liburan ya disini di pokoknya di sekitar sini ya nah nah ini yang terkenal ya juga saya sering dulu kesini ya ngumpul-ngumpul kalau minggu itu ya bisa kumpul sama temen-temen saudara disini itu nyantai bersih juga nah biasanya ngelar tikar disini mbak mbak yang istirahat disini kan nggak ada yang ganggu nah ini lukisan apa ini naga ya nah kalau disini istirahat disini itu nggak nggak ada yang ganggu itu maksudnya nggak ada sapam gitu loh biasanya kalau di tempat-tempat rame itu kan nggak boleh tiduran gitu nah lihat nah sini juga ada lukisannya ini lukisan yang terkenal ya nah dari sini saya ngambil terus saya jalan terus ya terus sana ikutin terus perjalanan saya ya saya akan mereview daerah sini taman sekitar apartemen wangtai sini yang biasanya mbak mbaknya indo itu tiburan ya disini juga saya juga pernah disini itu gelar tikar istirahat ya dulu nah ini juga terowongan ya ini buat terduh buat juga buat terahat sini itu biasanya hari minggu ya rame juga nah sini terowongan sini ya ini bawah jembatan ya nah disini itu ya banyak yang menggelar ya kalau hari minggu itu rame rame nah sini lihat tuh pemandangannya apa itu lukisan ya lukisan ini udah lama banget ya nah yang terkenal mbak mbaknya disini tuh banyak yang istirahat disini dulu saya baru datang itu juga maksudnya sering juga ke sini ya nemuin barang nggak nah udah lama ini yang terkenal kalau ada angin hujan itu nggak bakalan kehujanan ya kalau mbak mbaknya libur hari minggu biasanya itu kan pokoknya harus libur gitu nggak boleh di rumah terus mau berseduh dimana gitu kan cari tempat yang aman kalau pas angin gede gitu kan nah ini ada apa itu ini ada lukisan juga nah lukisannya nah ini juga ada pokoknya di tembok-tembok sini tuh dilokisin nah disini juga taman ini coba di lokasi wongtaisin sini ini tamannya buat berteduh loyangka itu orang tua ya orang tua itu orang tua itu banyak yang turun ke bawah duduk nyantai disini bergumur nah disini tamannya luas banget yang kangen dengan wongtaisin ya taman wongtaisin bisa kita departemen wongtaisin ya bisa menonton video-video saya mengikuti yang sudah pulang ke indio mungkin yang sudah pulang ke indio mungkin dulu pernah kesini ya nah ini pasti ingat ya nah itu ada apa itu ada lukisan ada tulisan ini di di paker ya biar enggak apa ya biar enggak ada anak yang masuk soalnya belum utuh belum waktunya kurang tiga minggu ya nah ini taman di sekitar lokasi wongtaisin ya disini ini kan ada apa itu buat kalau hujan kan enggak hujanan ya ini enak banget disini apa itu udaranya juga seger tapi banyak itu burung burung yang nelek takut ketelekan nah ini ada juga taman ini enggak ada airnya ini kalau ada apa itu airnya juga bagus ini airnya enggak ada ya nah ini kalau ada airnya bagus tapi sayang enggak ada airnya nah ini buat berteduh ya ini kalau malam hari ya itu lampunya dinyalain bagus banget nah ini ini kan apa itu lampu ini kalau malam sore itu udah nyala itu warna-warni bagus banget jangan lupa ya di subscribe ya channelnya si atun biar enggak pertinggalan tombol loncengnya ya halo teman-teman ya saya sudah berjalan memutari lokasi sini Taman Wong Taishin ya di sebelahnya terminal Wong Taishin nah sebarang saya akhirin sampai disini saja ya terima kasih semuanya yang mengikuti video-video saya semuanya semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya dilancarkan rezekinya dan sukses selalu ya sampai disini tunggu video selanjutnya jangan lupa di subscribe saya nanya si atun bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati